Masih bersama Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wahyu Buryadi dan Bung Sinatria, arkeolog dari bawah laut. Saya ingin tanya ke Bung Sinatria, Bung, kalau kita bicara kekayaan laut Indonesia luar biasa, mayoritas memang laut. Ada berapa banyak titik harta karun kapal tenggelam, benda muatan kapal tenggelam yang ada di Indonesia, di mana saja dan berapa total dari jumlah semuanya? Mungkin kita mulai dari termnya kita ubah dulu bukan harta karun gitu ya, tapi ini warisan budaya bawah air. Oke, ini yang sampai kemudian salah ya, kenapa? Betul, karena di undang-undang cagar budaya pun disebutnya adalah cagar budaya bawah air gitu ya, diheritate orientasinya gitu, jadi bukan harta karun. Karena jangan sampai kemudian ini dijual? Ya, betul. Nah, kapal saja sebetulnya banyak sekali. Jadi, cagar budaya bawah air tadi itu tidak hanya barang muatan kapal saja, bukan dari kapal kargo saja, tapi juga ada potensi, adanya manusia purba juga di sana, karena dulu kita adalah paparan Sunda dan paparan Tahul yang tenggelam. Lalu, dari situ juga dulu hidup manusia purba, lalu ada shipwreck pasti, lalu ada hamparan yang tenggelam mungkin juga. Dari abad keberapa itu? Sebetulnya kalau kita lihat dari tinggalan bawah air, kita menjadi kepulauan itu kan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Oke. 6.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Jadi, potensi cagar budaya bawah air sudah ada. Dan kemungkinan 6.000 tahun yang lalu masih ada sisa-sisanya di bawah laut kita? Iya, betul. Dan saya juga salah satu yang meneliti di situ. Pernah ada bukti soal itu? Kita banyak menemukan banyak sungai-sungai purba di daerah Laut Jawa. Itu adalah salah satu bukti bahwa dulu adanya kontingen atau penuh. Jadi, sungai purba ada di bawah laut begitu ya? Iya, betul. Dan kita belum bisa menelitik lebih jauh karena keterbatasan teknologi dan juga dana. Tapi kita yakin bahwa potensi adanya prasejarah pun ada di bawah laut. Jadi, saya singkat tanya kan waktu itu sudah habis, Bung Sinatria. Jadi, kalau diperkirakan ada 177 triliun, bisa lebih dari angka itu harusnya? Kita argolog tidak menilai secara ekonomi begitu ya. Tapi kalau secara historical value harusnya lebih dari situ. Oke, baik. Saya ke Bung Wahyu Muriadi. Bung Wahyu, artinya luar biasa kayaannya. Bukan hanya soal abad ke-17 atau perang dunia ke-2 di abad ke-19. Tapi 6.000 tahun sebelum hari ini. Artinya sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah ada artefak-artefak atau peninggalan yang ada di bawah laut Indonesia? Ya, betul. Untuk kata Alinya tadi, beliau tadi sudah mengatakan begitu benar. Yang jelas ini sudah terjadi kayak ekshibisi teksing. Kemudian apa namanya, ada lagi kapal flora ramar yang tenggelam. Sampai sekarang masih dicari juga di mana titiknya. Apakah di Selat Malaka atau di Kerimata dan seterusnya. Kemudian juga ada, yang menarik kalau ada perhatikan di Singapura. Kalau ada ke Singapura, ke Museum Perhadapan Asia di Singapura. Itu ada kumpulan ratusan mungkin bahkan ribuan rami dari Changsha ya. Dari Changsha itu, yang dari dinasti Ming dan seterusnya. Itu banyak, kemudian dibeli oleh Museum Perhadapan. Yang kata mereka sih, cara belinya legal. Kita lebih, kita lebih dari peralatan bintang kita. Dan saya membayangkan nanti ketika kemudian ini di eksplorasi, maka Indonesia akan menjadi kekayaan dan bisa jadi kemudian menjadi perhatian peradaban dunia. Ya, ya. Tentu saja. Makanya nanti, kalau misalnya mau diangkut segala macam ini, harus dijadikan tempat untuk memperhatikan museum-museum bahari kita, di Bangga Belitung, di mana-mana, termasuk ini. Baik, baik. Dan satu kata tadi, tidak boleh dijual. Hanya boleh dipamerkan dan tidak dibawa ke luar negeri, kecuali untuk sesaat untuk pameran dan kembali ke Indonesia. Tempatnya di Indonesia, dipamerkan di Indonesia untuk Indonesia. Meskipun yang mengeksplorasi dan melakukan riset bisa siapa saja. Mudah-mudahan nanti, Ini prinsip yang kemudian tetap dijaga. Begitu Bung Sinatria ya, dan kemudian nanti kita bisa cermati bersama. Terima kasih. Bung Sinatria Adia Tama, ini adalah Arkeolog Bawah Air, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan juga Jurubicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Wahyu Muriadi. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Coksono undur diri. Terima kasih dan sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.